Pergeseran tiga jabatan Kapolsek di jajaran Polresta Ambon Polresta, Pulau Ambon, dan Pulau-Pulau LHC menggelar upacara serah terima tiga jabatan Kapolres pada wilayah hukum Polresta Ambon yang dipimpin langsung oleh Kapolresta, Pulau Ambon, dan Pulau-Pulau LHC di Aula Polresta, Pulau Ambon. Tiga jabatan Kapolsek yang diserah terima yakni Kapolsek Kawasan Bandara Uda. Tiga jabatan Kapolsek yang diserah terimakan yakni Kapolsek Kawasan Bandara Patimura, Kapolsek Salahutu, dan Kapolsek Lehitu. Ketiga jabatan Kapolsek yang dimutasikan atau digantikan masing-masing Kapolsek Salahutu dijabat oleh Jafar Lesi, di mana Jafar Lesi menggantikan posisi Julius MJ Siahaya yang dimutasikan sebagai PS Power 1 Siaga KSPKT, Polresta, Pulau Ambon, dan Pulau-Pulau LHC. Sementara posisi yang sebelumnya ditempati oleh Jafar Lesi sebagai Kapolsek Salahutu digantikan Julkis Nukaisupi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubak Humas, Polresta, Pulau Ambon, dan Pulau-Pulau LHC. Untuk Kapolsek Kawasan Bandara Patimura yang dijabat oleh Elisabeth Latuhamalo digantikan oleh Samuel Alyuna yang saat ini menjabat sebagai PS SESPRIPIM, Polda Maluku, dan Elisabeth Latuhamalo dimutasi sebagai jabatan baru sebagai Power S10K Subditegiden di Setelantas, Polda Maluku. Sementara itu jabatan Kasubak Humas, Polresta, Pulau Ambon, dan Pulau-Pulau LHC hingga saat ini masih kosong dan belum ada pengganti yang baru. Kapolsek Kawasan Bandara Patimura dari Ibtu Elisabeth Latuhamalo digantikan dengan AKP Samuel Alyona, Kapolsek Salahutu dari Ibtu Jafar Lesi digantikan dengan Ibtu Julkis Nukaisupi, dan Kapolsek Lehi itu Kabupaten Maluku Tengah dari Ibtu Yulisiyahaya digantikan dengan Ibtu Jafar Lesi. Pergantian juga jabatan Kapolsek dilaksanakan sesuai surat telegram rahasia atau STR Kapolda Maluku Baharudun Jafar, nomor STR Garing Angkarumawai 3, Garing Angkarumawai 5, Garing Kep, Garing 2020, tertanggal 8 Mei yang ditanda tangani oleh Karo SDM Polda Maluku, Muhammad Duitakumu Wardana. Terima kasih telah menonton!